Yo guys, di video kali ini, jadi gue bakal ngejawab pertanyaan dari DianaDJ93 Jadi dia bilang kayak gini, Bang, Diamond sama Bin sama gak artinya? Kalau kita live, ada yang ngasih GIF, itu artinya Bin buka Emang masih banyak banget yang nanya dan masih bingung buat kalian semua Oke, kita sebelum balik ke topik yang Diana tanyakan, gue mau minta ke kalian semua Silahkan di klik tombol subscribe di channel ini, karena channel ini bakal terus ngebahas tentang Bigo Live Ya, semoga ke depannya, karena channel ini udah berhenti, mau ngebahas salem viral udah capek banget Dan gue gak ada waktu lagi, ya cuma hanya bisa di Bigo Live Dan buat kalian yang belum gabung ke manajemen, untuk keuntungannya manajemen bakal ngasih kalian bonus Seperti itu aja ya, singkatnya kalau kalian pengen ngebahas tentang dalam lebih manajemen Gabung ke manajemen, manajemen itu buat gue sih grup sih Grup yang dimana kita bakal ngerangkul kalian menjadi tinggi Kita naik bareng-bareng lah, turun bareng-bareng, naik bareng-bareng Itulah arti manajemen ya Itu kalian bisa langsung aja DM ke Instagram gue Nanti gue bakal ngasih link untuk nomor WA-nya ya Di sini kita bakal bahas poin ke satu, Bang, Diamond sama Bin sama gak ya artinya? Oke, gue coba record dulu Bentar guys Satu, dua, tiga Diamond sama Bin sama gak artinya? Diamond dan Bin itu dengan arti yang berbeda Kita bakal buka di dompet Kalau kalian klik saya Di poin saya itu ada kata dompet, kalian bisa klik Nah, di dompet ini Kalian bisa lihat Di sini ada bacanya Diamond dan ada bacanya Bin Oke, Diamond adalah Diamond itu buat Kita bahas Diamond dulu ya Jadi Diamond itu perlu uang Dan itu kalian harus top up Bisa via dana, dana, ATM, maurazer, debits, reseller Itu banyak Itu top up pake uang Gunanya fungsi Diamond ini Fungsi Diamond ini adalah Buat ketika ada yang lagi live Lagi live kayak gini Ini suaranya gue patiin ya Karena bakal ganggu banget Terus kita bisa klik ini Dan kita bisa sawer Di sini ada jumlahnya Diamond, 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 Diamond Nah, itu kita ngeluarin duit Buat mereka Yang lagi live Intinya kita support mereka lah ya Biar semangat live-nya Dan kita juga suka menghibur kita Ya kayak nonton TV Terus kita bayar lah ya Ya, seperti itu Biar mereka semangat lagi live-nya Atau Ngasih tantangan ke mereka Biasanya mereka mau Kalau kita kasih give-give kayak gitu Nah Kalau Diamond itu fungsinya kayak gitu Buat nge-give orang Yaitu ngeluarin duit Buat bayar orang Dia udah nghibur kita Kita ucapin makasih Dengan ucapan give Dan disini Dye Beans Kita bakal ngebahas beans Beans ini Yang dilakuin Biasanya para host-host Yang lagi live-live kayak gini nih Yang lagi gue terbang-terbangin Kan mereka nyari beans ya Nah, mereka dapet beans itu ya Dari saweran Saweran yang kita kasih Dari Diamond tadi Terus jadilah beans Gitu Guys Seperti itulah ya Intinya Nah, beans disini Itu bisa kita cairkan ya Menjadi duit Untuk kita withdraw Cuma Ngumpulinnya Minimal itu disini Balik lagi Harus 6.700 Ini Untuk beans-nya Dan beans disini Itu gak bisa di top up ya Ingat temen-temen Beans gak bisa di top up Dan Gue agak lupa Katanya Oke Dan Tapi disini Ketika kalian punya Diamond Tapi dijadiin beans Cuma Eh Disini beans ya Beans dituker Jadi Diamond 1 Kan sayang banget Lebih baik Jangan ditukerin ya Temen-temen Ketika beans kalian udah dapet Terus Jangan dituker Karena cuma dapet 1 Sayang banget Lebih baik kalian top up aja Pake uang Kalo pengen nyawer Pake Diamond Ya beans-nya disimpen saja Kumpulin lah Dikit-dikit Menjadi Bukit Gitu lah ya Ini Cara nukerinya Kayak tadi Itu gampang banget Untuk Kita ngebahas Nah Jadi disini Buat kalian Siapa yang masih belum paham Harusnya sudah paham dong ya guys Dan disini Gue bakal baca juga Peraturan beans Sedikit Buat kalian yang masih Mungkin masih belum paham Tentang beans itu Atur kata sandi Untuk menukarkan Tunai dan Diamond Oke Jadi disini Yang balik lagi Tadi Yang gue tukerin Ada kata sandinya Mungkin ini Dan gue belum baca ini Sekalian kita baca bareng-bareng Satu Setelah mengatur kata sandi Beans dan Diamond Hanya dapat ditukarkan Oleh pengguna yang mengetahui Kata sandi tersebut Dua Jika anda lupa Perlu mengatur ulang kata sandi anda Silahkan hubungi kami Melalui feedback Di halaman profil anda Oh Jadi disini Gue udah ngatur kata sandinya Dan gue masih ingat Jadi ya aman-aman aja Terus Disini Kalian Cuma bisa kata sandi Biar ketika ada orang Yang minjem akun kalian Dan Binsnya Binsnya Biasanya ada nih Yang jahat nih Temen kalian nih Wih minjem akun deh Sesama host kan Minjem akun sih Oke Dipinjemin lah sama kalian Saking yaudah polos-polos banget Dipinjemin Terus sama dia Ditukerin jadi diamond Diamondnya disawerin Ke akun dia Nah itu kan Jahat ya Itu ada yang terjadi Kasusnya gitu Ada Gue udah ngalamin Kasus itu terjadi Untuk para member gue Seperti itu Terus Disitu kalian harus gunain sih Kata sandi Menurut gue sih Lebih baik ya Dipake Dan itu Kalau perlu kalian catet lah ya Di mana pun Lebih baik Gue nyaranin Untuk member gue Kalian ya Kalau mau nyatet Mending di email Di email itu lebih aman Mau HP kalian rusak HP kalian mati Ya kalian yang penting Masih bisa buka email Jadi masih aman-aman aja Apa itu beans Oh disini udah ada penjelasannya Sebenernya guys Satu Beans dapat ditukar Menjadi diamond Kedua Beans dapat ditukar Menjadi tunai Oke Yang tadi yang gue bilang Jadi beans itu bisa ditukar ya Jadi diamond Dan yang kedua Bisa tukar jadi duit Kalau gue nyaranin Untuk member gue Biasanya sih Gue suruh Mereka tukar jadi tunai Ya Jadi tunai aja Karena Ya untungnya lumayan lah Walaupun gak sebanding ya Karena Gak mungkin gitu Dia ngebangun Aplikasi tersebut Gak ada untungnya Gak mungkin Karena kan namanya Butuh-butuh orang Pasti bigo harus bayar orang Teknisinya ya Peraturan penukaran Nek Buat kalian Kita bakal bahas Peraturan penukaran juga Disini Untuk Satu Tunai penukaran Dimulai dari 6.700 beans Berlaku dan tidak Lebih dari 1.050.000 beans Yang berlaku untuk Penaritan tunggal Pemeriksaan beans Adalah dalam waktu 3 hari kerja Wow Ini banyak banget Di poin ke 1 Itu Sampai 1.050.000 1.050.000 Kalau kita tukerin ya Itu jadi Kita bisa Narik Berapa ya Bentar Kita bakal bahas Disini perhitungannya juga Jadi 210 beans Itu sama dengan 1 dolar Oke 210 beans Sama dengan 1 dolar Berarti Kita Kita pecahin aja Dengan mata Uang US Berarti 1.050.000 Eh 1.050.000 0.050.000 1.050.000 Kita bagi 210 Oke Itu kita dapet 5.000 dolar 5.000 dolar Kita patokin Kita kali Dengan 14.000 Jadi Error guys Error Di hp gue Jadi 7E Oke Mungkin Gue coba Cari dulu ya Berapa itu 5.000 Dollar Itu Berapa rupiah 5.000 Dollar Berapa rupiah Wow 74.000 74.000 Disini 74.000 461.500 Itu Maksimal Penarikan Segitu Ya Di transfer Ke ATM Kalian Ya itu Di transfer Ke ATM Kalian Ya Oke Kalau withdraw Kayaknya udah gue Udah gue jelasin belum sih Coba sih yang komen Kalau belum gue jelasin Nanti gue bakal Dijelasin buat kalian Yang belum paham Tentang Cara withdraw Kayaknya sih udah sih Pas itu Oke Itu aja sih Videonya Jadi semangat buat kalian Kita udah ngebahas Itu penarikan Sampai maksimal 70 juta Gila Dan minimal Penarikan Berapa tadi 6.000 6.000 Minimal itu 6.700 6.700 Kita bagi Oh iya 6.700 Kita bagi 210 Ya Jadi 31 Sekitar 31,30 Kita patokin aja Jadi 32 Dollar Itu berapa Rupiah Oke Jadi Minimal itu Sekitar Disini 476 Ya Minimal 500.000 Kasarnya Ngomong ya 500.000 Jadi segitu Minimal penarikan 500.000 Dan semangat Buat kalian Harusnya udah Paham Untuk Diana Dan buat teman-teman Semua Ini udah gue Komplit banget Penjelasannya Bahkan Kalian tadi nanya Cuma dikit Tapi gue jelasin Lebih dalam lagi Sampai ke akar-akarnya Nah Harusnya udah paham Yuk Buat kalian Semangat live-nya Dan Salam cuan Dan yang belum gabung Management Silahkan DM Kajian Instagram gue Yang belum gabung Khusus kan Kita adalah team Jadi Sama-sama Men-support Teman-teman kalian ya Jangan Saling iri-iri hati Karena iri hati Itu tidak baik ya Ingat ya Oke Thanks buat kalian yang nonton video ini Kalau yang pengen ditanyakan Silahkan komen Insya Allah Kalau gue baca Bakal gue balas Karena gue udah merubah Konten channel gue Ke konten di gue aja Karena banyak banget Yang nanya-nanya Terus Jadi akhirnya gue bikin aja Oke Semangat buat kalian Salam cuan ya guys And thank you again Sampai ketemu di next video And see you again Goodbye Sub indo by broth3rmax